Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti menarik negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat prokon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap. Tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden di mana lasa keadilan kita. Oke, saya mau ke Mas Khairul Anam terlebih dahulu. Mas Anam, ini saya ingin konfirmasi saja. Apakah ini bentuk penegasan? Apakah ini yang memang ingin ditunjukkan oleh Mas Ganjar? Position, stand position antara Mas Ganjar pro-IKN dan Mas Anies itu tidak pro-IKN. Apakah memang itu tujuannya dalam debat yang kemarin diperhatikan? Jadi memang sekali lagi kami itu mendengarkan banyak orang. Termasuk ketika orang membaca, mohon maaf nih, Mas. Jadi Mas Anies kelihatannya memang menolak IKN. Tapi Mas Imin ngasih sinyal menolak IKN. Terakhir PKS juga menolak IKN. Jadi di masyarakat tanya, banyak yang nanya. Ini gimana sih posisinya sebenarnya? Oleh karenanya pertanyaan itu, masukan dari masyarakat kami bawa. Karena kami mendengarkan masyarakat, mendengarkan rakyat, kami bawa ke ruang debat itu. Biar lebih terang, lebih jelas. Sehingga masyarakat bisa memilih seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Sat-sat. Oke, tapi kalau dari posisi sendiri, kubunya Ganjar Mahfud mendukung berertinya untuk proyek IKN ini? Kalau dari stand position? Prinsip utamanya, iya. Mana program-program yang baik, pasti kami akan dukung. Kalau dalam usul fekih itu kan, siapapun yang membuat kebaikan, harus kita dukung dan kita lanjutkan. Kalau ada keburukannya, ya kita koreksi, kita evaluasi, kita perbaikin. Terima kasih. Itu untuk mendapatkan pemilih Jokowi yang melalui. Oh begitu strateginya. Sama yang merasa senang dengan kinerja Jokowi. Menurut Anda itu akan berhasil nggak? Iya, itu pembedaannya langsung. Pertanyaan terakhir Pak Ganjar gitu kan, yang paling banyak menggunakan kata kami itu memang Ganjar. Kalau saya dan kita Pak Prabowo. Dan itu pertanyaan terakhir itu saya hanya ingin memastikan. Berarti posisinya Pak Anies menolak ya gitu ya. Dan dijawab dengan cara tadi bahwa prosesnya yang kita tolak gitu ya. Bahwa konsultasi publiknya nggak ada dan lain-lain. Tapi ujungnya memang menolak. Oke Bung Effendi, menurut Anda cara yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu untuk meraih pendukungnya Pak Jokowi berhasil nggak dengan menunjukkan standing point-nya bahwa pendukung IKN? Nanti kita lihat hasil survei sesudah itu. Kalau itu memang karakter yang kita bangun. Karena memang misalnya kalau kita lihat program, kami membuka demokrasi digital. Demokrasi digital setiap orang boleh berekspresi dan sudahi kriminalisasi. Kami kepingin ngajak. Tapi ini bukan untuk meraih suaranya Pak Jokowi tadi katanya ya. Tidak, itu clear itu. Tapi kalau kemudian dapat itu nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jadi kalau menang, iya. Jadi gunakan HP Anda untuk kebebasan berekspresi. Dan Anda yang ikut memperjuangkan hak asasi manusia, promosi hak asasi manusia adalah pembela hak asasi manusia. Dan satu-satunya program yang tertulis sampai detik ini, hanya kami yang mencantumkan pembela hak asasi manusia harus lindungi. Oke, baik. Gus Coy. Ini kalau Bung FND bilang ini adalah salah satu strategi untuk meraih suaranya Pak Jokowi dengan standing position nih. Bahwa Ganjar pro-IKN, Mas Anies tidak pro-IKN. Kita bukan berorientasi pada suaranya Jokowi atau suaranya siapa. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia bebas, mereka menentukan pilihannya bebas. Terus terkait dengan IKN, sebetulnya Mas Anies tidak menolak. Tapi mengkritisi, menyesali. Ini negara demokrasi atas nama demokrasi. Kenapa ketika bikin macam-macam undang-undang termasuk terkaitannya dengan IKN. Kenapa tidak diproses. Padahal ini sesuatu yang strategis. Kok kesusu. Jokowi mengatakan kepada orang lain dulu meritik Nasdem, oh Jok ke susu. Ternyata dia ke susu. Nunjuk anaknya itu juga ke susu. Jadi ke susu, proses ke susu. Nah, Mas Anies itu mengkritisi itu. Tidak menolak, tidak ada kata menolak. Karena memang ini kan sudah jadi undang-undang. Ia harus diterima. Hanya pelaksanaannya juga jangan ke susu. Karena masih ada kebutuhan-kebutuhan rakyat yang prioritas. Untuk bobok pertanian, untuk susunya anak-anak, untuk infrastruktur ke kampung-kampung, ke desa-desa yang akses ke pertanian, peternakan, apa yang di laut itu. Orang yang ngambil ikat, melayang dan sebagainya. Itu lebih prioritas. Nah, lalu gimana dengan EKN? Tidak ditolak. Proses tetap jalan, tapi untuk menyelesaikan tidak harus 2024 ini. Bisa 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Prioritas-prioritas yang terkait dengan kebutuhan rakyat langsung. Itu yang harus diutamakan. Karena itu yang afbol. Itu oleh karena itu. Ini agak berbeda nih, Bung Efeni. Yang berikutnya apalagi? Penggunaan, membangun EKN, segala macam itu kan investor yang diharapkan tidak datang-datang. Tanah sekitarnya juga belum selesai. Jadi masih banyak problem. Itu lebih karena tekanan waktu ya. Sekaligus belajar dengan negara-negara lain yang memindah ibu kota. Tidak ada yang kesusu. Tidak ada yang konfoyakun. Tidak ada yang memaksakan kehendak. Kalau di media, saya pernah dengar Nis itu mengatakan bahwa dia ingin daerah-daerah lain juga pada waktunya nanti semaju IKN. Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tidak hanya itu. Tapi karena itu dibawa tekanan waktu yang hanya satu menit itu. Akhirnya dia lebih mempersoalkan. Karena kan topiknya pemerintahan dan politik. Bagaimana membuat kebijakan publik yang tidak melalui konsultasi publik yang secukupnya. Kalau tidak setuju, langsung oposisi. Sementara yang setuju, sudah langsung. Kali ini kok sependapat gitu? Tidak, saya nonton dari tempat lain. Itu tekanan waktu, Gus. Ini kita ingin menghadirkan kembali cuplikan debat yang kemarinnya untuk kita bahas bersama. Boleh ditampilkan potongan debat yang selanjutnya? Yang cukup ramai jadi perbincangan belakangan. Sembilan, DPR sudah mengeluarkan empat rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil Presiden Anda. Come on Mas Ganjar. Jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak azasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi, masalah HAM, jangan dipolitisasi Mas Ganjar. Oke, boleh diminta tangkapan, saya minta komentar dulu Bung Andre ini, seolah-olah Mas Anam, sebentar dulu ya. Memberikan pertanyaan ini, yang saya tangkap sih tidak terjawab gitu ya. Benar nggak begitu? Coba. Itu tidak hanya kami yang menangkapnya nggak terjawab, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya nangkapnya satu terjawab. Apa itu? Kan sebetulnya gini, kalau dalam debat itu, sebelum Andre ini, saya nggak tahu ya ada pelajaran debat atau nggak, ada beberapa yang bisa dijawab, pendek saja misalnya, bagaimana perasaan Pak Prabowo waktu mengusulkan itu, dijawab misalnya, perasaan saya biasa-biasa saja, itu selesai. Sama seperti yang tadi itu, apakah kalau Bapak di sana, Bapak mau mendirikan, membuat pengadilan HAM, ad hoc, sudah dijawab pada waktu itu. Saya mau katanya, yang kedua yang nggak ada jawabannya. Jadi saya cuma berpikir dari dua itu, pertanyaan sangat penting, bahkan saya anggap itu momen terbaiknya Ganjar, yang kedua tidak dijawab, sehingga nanti diulang lagi kan sama dia. Saya cuma kasih dua pertanyaan, tapi tidak langsung jawabannya gitu. Baik, nanti saya akan kasih waktu agak panjang untuk Andre menjawab, tapi kita harus jeda dulu sedunak ya, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.